Sampurasun Berudak Jangki Sampurasun Berudak Sampurasun Berudak Sampurasun Berudak Sampira Sampurasun Berudak Begitu kan Tepung Karno Oh iya betul-betul Saya setuju Maka dari itu kita langsung present aja Bintang tamu kita ada Randika Jamil dan Awe Disini Disini Tapi sengaja ya Kita bawa ini siapa tau kebawa top 10-nya Eh sorry nih Kalau ngomongin berisik Kami Memilkan Family Kita gak top 10 sih Kita top 5 sih kita Oh lu top 5? Iya sorry nih ya Enggak eh top 5 itu hadir Pertama Cuman masalah bawa-bawa agama doang So itu Lu tukang 6 Gak bisa dibilang top 5 Pertama kali gue muncul Happy Broken Family Itu urutan 4 Muncul lah Habib Muncul Habib Orang Indonesia kan lebih kemakan agama Daripada perceraian Bukan masalah agamanya Dia yang punya franchise Yang punya franchise apa Iya Gitu Ada Gianluigi Luar biasa Bumpan Tadi kan gue udah selesai KTP Iya Mau pulang Iya Kenapa tiba-tiba masuk ruangan Iya gak apa-apa dong Siapa suruh gak langsung pulang Iya Kan tadi baru selesai Makanya kalau kerja jangan berlebihan Nah Karena kita tahu lu kan sukanya kerja-kerja-kerja Iya Gue kan jubirnya Jokowi kan Bukan lu jubir Jokowi Lu mah lufut Tapi gue yang menulis skripnya Jokowi Oh iya Waktu kampanye 33 kota Betul-betul Pidatonya Dalam pidatonya kan pasti ada jokes-jokesnya tuh Comedy consultant ya Tanya gue Oh lu berhasil Kan menang Oh iya Ya bukan karena jokesnya kalau menang Memang bukan Karena kinerja Kalau Jok menang Komen jadi presiden Gue tampar Rejana angin Gue Gue Abisnya lu bawa bodinya sih Gue jadi beban nih Sebagai pemain ada dua producer Aduh Dan ngomong-ngomong Cerainya kenapa sih Siapa Nyokap gue Nyokap gue Dia mau enggak ya Belum Belum Enggak Tapi kalau kinerja kayak lu gitu Kerjanya Lama di luar Istri ditinggalin mah Enggak lama lah Coy Enggak gitu dong Enggak Kan gue nyetor Itu bridging macam apa sih Kan gue nyetor Kan gue nyetor Ya nyetor Mereka PSK juga nyetor 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 Nah itu dia makanya Karena berhubungan dengan episode kali ini kan Kita bakalan ngebahas Segala sesuatu yang berlebihan Di hubungan intim Halo hubungan intim Oke Tumpen dia ragu bridgingnya Gue masih inget-inget lagi Ini episode yang apa nih Kenapa aneh Kok ada podcast pake bridging Lah emang Di Happy Broken Family Enggak Ya namanya Broken Home Emang semuanya Rusak Keluarga udah rusak itu Anak-anak juga rusak Kalau gue kan narkoba bukan karena Broken Home Passion aja Passion gue mah Lain passion anjing Mana ada Mana ada narkoba passion Passion keren Itu bahu lama Sacan gak tangkap Bahu lama Piko aja kan narkoba karena sukses Bukan karena Broken Home Iya Justru sebelum itu dia gak narkoba Broken Home kayak cok-cok aja dia Pas banyak duit baru Nah berarti lo kapan narkoba? Pernah Oh lu pernah Dia pernah Pernah juga Enggak 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 Kenapa ngedip Tapi kita gak bakalan ngebahas soal narkoba Kalau itu Betul Kita mau ngebahas tentang hubungan intim Oke Kita tapi nanya dulu nih Kan kalau Broken Home nih Broken Home itu tuh cerai nih Suami istri Bapak amak-emak nih cerai Itu kalau menurut gue ya Gue pernah talk show Megang satu talk show satu tahun tuh Namanya Kamasutra Iya Oke Jadi rata-rata orang yang curhat Suaminya tidak memuaskan istrinya Atau istrinya tidak memuaskan suaminya Oke Jadi uang itu nomor utama sebenarnya Gak kesana dong Maksudnya seks Berarti kan hubungan atau seks Jadi faktor terbesar Betul sekali Nah itu kan Itu kan berarti kan harus ada takarannya juga dong Bener Karena kalau misalnya berlebihan Gak asik Iya Iya kan Kalau misalnya berlebihan mentok-mentok Kita bahas disini Di podcast Overdosis Ngebahas segala sesuatu yang berlebihan Berlebihan atau tidak Kita yang menentukan Aku banget ya Bagus ya Gokil ya Gue yang ngajarin Gak ada Ayo lo ngajarin apaan lo ngajarin Nah pas Pas kan bintang tamu kita Duta Broken Home Indonesia ya Iya betul Ya udah mulai bisa lah disebut kayak gitu Karena dari Happy Broken Family Sudah mengumpulkan sekurang lebih 800 Anak-anak broken home Udah jadi partai sekarang Jadi partai atau lo ngajak mereka untuk broken home keluarganya Enggak Awalnya mereka udah cerai Orang tuanya Akhirnya mereka downline Mencari orang-orang yang orang tuanya mau cerai Itu bukan partai Itu MLM ya Udah lagi jadi partai Ngeraka lo Lo ada stikernya juga gak sih Taruh di belakang mobil gitu Broken Family gitu ya Emang kita rencana itu Cetak stiker Kita bagi-bagiin di mobil-mobil Oke Tapi kita mobil-mobilnya mobil-mobil mewah Mobil-mobil mewah Sorry gue potong ya Daripada cetak stiker Kenapa gak membenarkan keluarganya Waktunya buat Menang lagi keluarga yang baik gitu Puntun Lebih gampang cetak stiker Dari keluarga Ini sorry aburan gue gak nyamuk sama kalian Karena gue mah happy-happy aja Tapi lu narkoba Iya ditahan lagi Ditahan lagi Tapi ini ada hubungannya dengan artikel yang mau gue baca Boleh Jadi cuman gara-gara istrinya Terlalu banget pengen nge-seks gitu Pengen durasi seksnya tuh lebih lama Akhirnya suaminya minta cerai sama istrinya Karena gak tahan Suaminya yang minta cerai Iya 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 Bener ada Ada kayak gitu Karena bahkan si istrinya itu Itu minta dalam satu hari minimal Minimal 6 kali katanya Minimal 6 kali berhubungan Sama suaminya Karena kalau misalnya enggak ya bisa berantem Karena tidak terpuaskan Iya jadi kalau tidak memenuhi kuota Dia komplain gitu Oh kurang satu nih Nah ini ada artikelnya Judulnya gue bacain dulu ya Tapi sebelum itu gue kasih tau Gian lu boleh kasih nilai Menurut lu yang berlebihannya yang mana Apa yang berlebihan atau tidak Jadi level-levelnya ada 5 Yang pertama level dados tuh level biasa Level 2 itu halimeh Level 3 itu cimeng Level 4 cabu Level 5 putau Level 6 broken home Oh iya gue Itu lebih-lebih dari makroba sih Emang bikin nagi sih Cera itu bikin nagi Cera itu bikin nagi Coba Buktinya nyokap lu ya 2 kali Betul Cera bikin nagi Ada nih artikelnya ya Judulnya nih Suami ceraikan istri yang minta bercinta 9 kali sehari 9 kali Jadi ini dari detik Jadi sepasang suami istri ini Lagi banyak banget diperbicarakan Karena yang istrinya ini hypersex katanya Jadi cerita itu muncul dari pengalaman Seorang pengacara asal Tulungagung Muhammad Hufron Effendi Jadi pada tahun 2019 Ia menangani kasus perceraian Pak Sutri Yang usia pernikahannya kurang dari 1 tahun Nah Suami merasa tidak mampu memenuhi keinginan sang istri Untuk bercinta 9 kali dalam sehari Satu hari ya Karena sifat hyperseksual istrinya ini Menyebabkan jadi masalah utama pasangan ini Nah menurut psikolog Hyperseksual yang dialami sang istri ini Akibat 2 hal Yaitu sang istri tidak merasa puas Atau tidak menikmati hubungan tersebut Dan juga bisa diakibatkan Karena terlalu banyak menonton film biru Gitu Film bulau Tah Menurut lo Kalau gue ya Lo dulu dan Yang berlebihan tuh suaminya Yang ber Maaf nih Kenapa suaminya yang berlebihan Justru kalau gue jadi suaminya Gue tuh berharap punya istri kayak gitu Sehari 9 kali Iya Pak Dan nih coba ya Gue kasih tau dulu nih Dan Gian Sehari 9 kali Satu tahun itu Berarti ada 3.285 kali Bisa kebayang? Bisa 3.285 285 nya aja Kalau misalnya setahun berarti 3 hari Dalam 3 hari 2 kali hubungan seks Itu aja udah cukup Iya kan 3 ribunya ini bagaimana nih? Lah bagaimana gimana? 3 Itu kan ledes ya Itu Gini Biji ukurannya udah bisa jadi kayak kismis Iya iya Udah kecil Mengkerut Yang keluar udah bukan cairan sperma lagi Cairan lambung Asam Asam Si mulut vaginanya Minyum 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 Iya dong Bahkan kadang-kadang gitu Yang udah ke 6 ke 7 nya itu kan yang keluar udah angin Atau maki-maki Atau yang ke 9 itu Si penis udah nampar-nampar vagina Noun Mingyur loh Ampun Ampun Tidak Itu kayaknya yang ke 9 Vaginanya udah kayak pintu mall ya Tiba-tiba di dalam Wah kapan di dalam? Kebuka sendiri ya Kalau yang ke 3 itu masih pintu koboy Keblum Keblum Kayak bibir keterpa angin Menurut gue kenapa berlebihan suaminya Kan semua itu bisa dibicarakan Satu hari 9 kali ngeseks itu kan bisa aja gak keluar spermanya Gimana sih say? Ya cuman Gitu Oh iya betul Gue setuju nih Pinter juga lu ya Kan bisa yang kedua kalinya Ya cipokan doang Ngesek kan tidak harus keluar itunya pak Oh iya iya Bener 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 Gue nih kalau Tidak harus selalu ejakulasi ya Ya itu bahasanya Gue terakhirnya mau jorok aja Berarti kan ini sebenernya hubungannya harmonis Dengan begitu hubungan suami istri itu bener bener bisa langgeng Tidak ada yang namanya broken home Tidak ada lagi dia memikirkan PSK Kan rata-rata suami Keluar terus cari PSK tuh karena istrinya kurang memuaskan Ini memuaskan banget Ngapain lu cerai gitu Justru malah craving for more ya Ayo lagi Terus ngeliatan banget Kalau lu tuh nyerah gitu Oh bukan pejuang ya Iya sih titik tuh nyerah Kayak nyerah gitu Bener putih Iya gimana gak nyerah orang vaginanya Kayak anak STM aja Maju Maju lu Anjig Maaf deh bagi Itu Mbak Nikina kayak anak STM Ada gearnya ada ke dalam Itu yang punya suaminya dari jarak jauh Tuh anak malah Weh kemana lu Aduh Aduh Aduh